Anda menyaksikan seputar AN News Pagi RCTI yang taing setiap hari pukul 4 pagi. Pemirsa mantan terpidana kasus korupsi harus menunggu 5 tahun untuk bisa mendaftar sebagai kepala daerah. Keputusan ini ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin atas gugatan yang diajukan Indonesia Corruption Watch atau ICW dan perkumpulan untuk pemilu juga demokrasi perludem. Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan permohonan masa tunggu 5 tahun bagi mantan api koruptor yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Putusan masa tunggu ini lebih singkat dari gugatan para pemohon yang meminta masa tunggu hingga 10 tahun. Sebelumnya, ICW dan Perludem menggugat pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang syarat calon kepala daerah. Dalam undang-undang tersebut tidak mencaratkan masa tunggu bagi mantan api koruptor untuk maju pilkada. Selain masa tunggu, MK juga mewajibkan mantan api koruptor mengumumkan ke publik jika ia pernah tersandung kasus hukum. Ketidakadaan batas waktu masa tunggu bagi mantan arah pidana kasus korupsi menjadi calon kepala daerah membuat sejumlah mantan arah pidana korupsi langsung mencalonkan diri dalam pilkada. Dan yang terjadi adalah seperti kasus kudus selesai menjalani masa hukuman karena kasus korupsi, terpilih kembali dan ditangkap lagi oleh Komisi Pembesaran Korupsi. Nah masa jeda itu yang didesain oleh Mahkamah Konstitusi agar kemudian memberikan waktu korektif bagi kandidat, me-evaluasi perbuatannya dan juga membatasi agar kontestasi demokrasi tidak langsung diisi oleh mantan terpidana tanpa masuk. KPK berharap keputusan MK bisa dituangkan secara teknis dalam peraturan KPU, terutama poin titik awal dimulainya waktu tunggu, yaitu setelah seluruh pelaksanaan putusan hukum tetap selesai dijalani oleh NAPI termasuk hukuman denda. Cara dilaksanakan, jadi harapannya penghitungannya diperjelas di sana agar para koruptor misalnya yang memang ingin sekali maju ke pilkada itu dia harus menyelesaikan semua kewajibannya dan sudah melunasi denda dan uang. Putusan MK tentang masa tunggu NAPI koruptor bersifat mengikat dan harus segera ditindak lanjuti oleh KPU dan Bawaslu saat mengawasi proses pendaftaran pilkada. Dari Jakarta, Tim Liputan Anews melaporkan.